hai oke Selamat datang kembali di Oyes motovlog kali ini saya akan memberikan informasi ya cuy informasi buat kalian-kalian yang pengen jadi motovlogger motovlogger gitu loh hehehe informasinya Oh iya sebelumnya kalian jangan lupa tekan tombol subscribe dulu supaya Oyes motovlog semakin semangat lagi berkreasi kalau udah tekan tombol subscribe kalian simak videonya ya kali ini saya bakal kasih informasi tentang gimana sih instalasi GoPro atau actioncam di helm kebetulan yang saya pakai itu helm TT course Oke kalian simak saja videonya jangan di skip-skip Selamat menonton yo hola positif buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau kita nggak nge-vlog ya kita nggak nge-vlog ya kita mau bikin saya mau ngasih informasi ya soalnya banyak banget yang nanya ke saya Bang kok video kamu jernih gitu sama suaranya kualitas audionya juga kok bisa bening gitu loh ya pakai setupnya kayak gimana sih Nah sekarang saya mau kasih tunjuk ke kalian semua kalau gimana sih caranya supaya audionya tuh jernih untuk contoh hasil riding-nya kalian bisa tonton video yang ini nih Oke langsung tonton aja videonya monggo monggo silahkan silahkan yang tua dulu yang tua duluan Oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hahaha jumpa lagi bersama hahaha nganu motovlog oh ya soto vlog ya motovlogger ternganus Asia Tenggara ya hahaha kali kita akan riding lagi ya pada minggu morning morning pagi ini kita akan riding ke daerah Subang wawah mantap sekali ini setup saya ya kayak gini ya cuy ini saya pakai kebetulan pakai kamera GoPro Hero Hero 7 ya pakai kamera GoPro Hero 7 ini instalasinya kayak gini cuy ini saya cuman pakai apa pakai double tip 3m ya saya pakai double tip 3m saya double-double terus saya tempelin depannya Alhamdulillah selama ini sih sama saya pakai itu kuat sih enggak pernah yang namanya jatuh gitu dan mudah-mudahan jangan pernah ya terus Bang gimana sih Bang nempelin apa namanya nih kalian jangan salah fokus sama backgroundnya ya karena saya bikin videonya nih belakang rumah dan backgroundnya kurang bagus banyak gitu lah berantakan nah jadi setting audionya pakai GoPro Hero 7 terus pakai adaptor bawaan ya yang orang banyak bilang kalau harganya emang lumayan ya cuy tapi ya terbayar sama kualitas kualitas audionya lah jadi instalasinya saya pasang di sini aja nah ini jadi ini kamera disini terus saya ini saya tempel disini pakai double tip 3m phb kalian cari di online shop tuh banyak itu ini saya tahu disini kuat kok ini saya double dua double tipnya supaya lebih rapih gitu lah ya Nah usnya kayak gini cuy ini saya kebetulan pakai helmnya kayak helmnya kayak TTT course yang of attack nah ini micnya saya taruh di bagian tuh saya masukin ke sini fokus-fokus nah saya selipin ke dalam ini saya makanya itu cuy apa mic laptop ya yang agak keras gitu loh ini saya buka ya kalau kalian pengen audio yang lebih jernih lagi kalian bisa pakai apa namanya yang bulu-bulu itu yang dead cat gitu ya Nah ini saya taruh di kalian bisa lihat deh gitu mikrofonnya pas di depan mulut ya dicongor ya kalau pakai ini terus pakai GoPro pakai adaptor itu suaranya Insya Allah bakal bening cuy soalnya gopro sama adaptornya itu kayak udah ada sensor pembatas ya kalau suara terlalu tinggi itu dia otomatis bakal ya ada stabilisirnya lah seberatnya ya kalau di audio nya kurang lebih seternya kayak gini oke buat kalian moto vlogger moto vlogger ini bukan ini saya pakai helmnya TT course GT course kalian sebelum pakai TT course juga saya cuman pakai helm apa kayak TR10 ya ya bener nggak Iya R10 ya pakai TR10 juga hasilnya lumayan oke sih nah oke guys kayaknya informasinya kayak gitu aja kalau buat kalian yang mau nanya-nanya kalian boleh komen di bawah kalau misalkan kurang jelas ya Oke ini settingannya standar semua kok enggak ada borboran enggak ada pakai apa-apa cuman pakai double 3 MPHB Oh ya kalau pengen audionya pengen lebih cernih lagi kalian bisa pakai apa namanya tuh dead cat ya di ujung micnya itu kalian kalian kasih dead cat tapi kalau kasih red cat tuh kalau ngomong agak geli-geli gimana gitu soalnya pas banget posisinya di depan hidung kan ya jadi kalau riding itu nempel-nempel ke hidung gitu loh Oh ya helm ini saya beli harganya sekitar berapa ya sekitar Rp1.050.000 di galeri helm di daerah Cirebon sih Oke kayaknya reviewnya cukup ya Coy pokoknya intinya kalau kalian pengen vlog kalian suaranya cernih kalian pakai GoPro kalian cuma butuh GoPro adapter sama mic laptop ya ini mic laptopnya yang pakai itu apa namanya ada kayak besi-besinya gitu ya elastis ya yang bisa diatur-atur buat ditakuk-takuk ke dalam helm dan kalau pengen lebih cernih kalian bisa pakai dead cat yang bulu-bulu itu dijamin suaranya seling lah thank you buat yang udah nonton videonya semoga video ini bermanfaat share videonya kalau misalkan ini bermanfaat buat kalian biar yang lain juga pada tahu kalau kalian butuh hasilnya bagaimana jernih suaranya kalian boleh tonton video-video ya semoga vlog yang lain dengan judul yang lain kalian bisa tonton video yang lainnya oke thank you sampai jumpa kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati